musik siapkan alat dan bahannya aku gunakan benang poli cari unit sugar dan hooknya aku gunakan 4 per 0 dari tulip buat magic ring lalu buat 1 rantai dan 6 single crochet di dalam magic ring tarik benang yang pendek dan eratkan satukan di single crochet yang awal dengan slip stitch baris kedua awalan 3 rantai lalu masuk di bagian back loop atau loop yang belakang buat double crochet berikutnya kita buat 2 double crochet back loop atau increase atau INC di bagian loop yang belakang ini jumlahnya nanti ada 12 double crochet lalu satukan di 3 rantai yang awal dengan slip stitch baris ketiga awalan 1 rantai masuk di lubang yang sama buat single crochet lalu buat 3 rantai lalu masuk ke lubang rantai berikutnya buat single crochet 3 rantai 3 rantai ulangi lagi masuk ke lubang rantai berikutnya buat single crochet 3 rantai lanjutkan seperti itu sampai bertemu dengan awalannya lagi di bagian akhir di bagian akhir buat 1 rantai lalu masuk di single crochet yang awal kita buat half double crochet atau HDC seperti ini ya berikutnya baris keempat buat awalan 1 rantai masuk di rongga yang sama buat single crochet 5 rantai masuk ke rongga berikutnya buat 1 single crochet 5 rantai masuk ke rongga berikutnya buat 1 single crochet 5 rantai ulangi membuat pola seperti ini sampai bertemu di awalannya lagi di bagian akhir buat 2 rantai lalu buat double crochet di single crochet yang awal untuk menyatukannya untuk baris berikutnya untuk baris berikutnya kita tinggal mengulangi pola di baris keempat ini tadi awalan 1 rantai masuk di rongga yang sama buat single crochet lalu 5 rantai masuk ke rongga berikutnya buat single crochet selesaikan 1 putaran selesaikan 1 putaran dan lanjutkan sampai mendapatkan tinggi yang diinginkan punya queennya aku buat sampai di baris yang ke 9 untuk baris ke 10 awalan 3 rantai lalu buat 1 double crochet di rongga yang sama buat 1 rantai masuk di rongga berikutnya buat 3 double crochet 1 rantai dan buat cara yang sama di setiap rongga akhir baris ke 10 tambahkan 1 double crochet di rongga yang awal lalu satukan di 3 rantai yang awal dengan slip stitch baris 11 buat 1 rantai masuk di lubang yang sama buat single crochet lalu buat 1 rantai lewati 1 lubang rantai buat 1 single crochet 1 rantai lewati 1 lubang rantai buat 1 single crochet 1 rantai buat pola seperti ini diulang-ulang sampai bertemu di awalannya lagi akhir baris ke 11 ada 1 rantai lalu gabungkan dengan slip stitch putus benangnya dengan korek rapi-rapikan sisa benangnya lalu kita lanjut membuat bagian ekornya buat slip knot kita masuk di bagian front loop ini ya lalu satukan dan buat 18 rantai lalu masuk di lubang rantai sebelumnya buat single crochet di setiap lubang rantainya sampai di ujung benangnya diputar ke bawah lalu kita buat single crochet di bagian mirrornya buat single crochet di setiap lubang rantai di lubang rantai yang paling ujung tidak usah diisi langsung buat satu rantai dan dibalik buat single crochet back loop masuk di loop yang belakang sampai di ujung sampai di ujung putar benangnya ke bawah lanjutkan membuat single crochet back loopnya lubang rantai yang ujung tidak usah diisi langsung buat satu rantai dan dibalik buat lagi single crochet back loop sampai di ujung putar benangnya ke bawah lanjutkan membuat single crochet back loop di setiap lubang back loopnya satu lubang rantai yang di ujung tidak usah diisi langsung buat satu rantai dan putus benangnya dengan gore lalu buat dua bagian ekor dengan cara yang sama di bagian sisi sebelahnya ya kita buat bagian matanya buat magic ring lalu buat tiga rantai dan sebelas double crochet di dalam magic ring tarik benang yang pendek lalu satukan di tiga rantai yang awal dengan slip stitch buat lagi satu bagian dengan cara yang sama seperti ini ini punyaku sudah aku buat ya lalu disatukan dan kita satukan dengan single crochet sebelum selesai kita isi dengan darkron terlebih dahulu lanjutkan membuat single crochet lalu akhiri dengan slip stitch di single crochet yang awal putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya untuk yang warna putih buat magic ring lalu buat satu rantai isi dengan delapan single crochet satukan dengan slip stitch lalu buat lagi satu bagian mata dengan cara yang sama seperti ini tadi ya kalau untuk talinya buat slip knot lalu buat 90 rantai atau buat sepanjang yang kalian inginkan setelah itu diputus benangnya dengan korek dan kita masukkan ke bagian rajutan yang baris 11 tadi jadi selesai terlebih yang dan hasilnya seperti ini sekarang souvenir racutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat